Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh kembali bersekutu bersama, walaupun saat ini kita ibadah secara online dan sederhana-sederhana saat ini ada di rumah masing-masing, namun biarlah kita tetap memuji dan memulihkan nama Tuhan, menyembah Tuhan kita yang sudah mengasihi kita hingga pada saat sore hari ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita angkat satu pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Jika kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini. Tuhan yang menghadap hadiratku. ku cuci waraku ku cuci waraku ku serahkan padamu ku maju maju maju. Tinggikan namamu ya Tuhan Mulialah namamu ya Tuhan Tidak ada lain Seperti engkau ya alaku Besar kuasamu Ia lain Seperti engkau ya alaku Besar kuasamu Mari Tuhan kesucikan hati kami Sucikan dan kuduskan Hati ini Buku layak Menghadap hadiratmu Kudus jiwa rohku Ku serahkan padamu Ku menyembak Tinggikan Tinggikan namamu ya Tuhan Mulialah namamu ya Tuhan Tidak ada lain Seperti engkau ya alaku Besar kuasamu Tidak ada lain Seperti engkau ya alaku Besar kuasamu Tinggikan namamu Tinggikan namamu ya Tuhan Mulialah namamu ya Tuhan Mulialah namamu ya Tuhan Mulialah namamu ya Tuhan Tidak ada lain Seperti engkau ya alaku Besar kuasamu Tidak ada lain Seperti engkau ya alaku Besar kuasamu Mari kita satukan hati kita di dalam doa Bapak kami yang di surga Kami naikkan syukur kami di hadapanmu Tuhan Jika ingat saat ini Engkau nyatakan kasih setiamu Atas kehidupan kami Dan seluruh sedang jemaatmu Yang mungkin saat ini Tidak bisa beribadah secara offline Ada di rumah masing-masing Namun kami mau menyatukan hati kami Untuk kami dapat memuji dan menyembahmu ya Tuhan Sehingga kami boleh menikmati hadiratmu Turun atas kehidupan kami Tuhan Sehingga kami boleh menikmati sukacitain dari Tuhan Kekuatan yang dari Tuhan Yang memampukan kehidupan kami Untuk melewati hari demi hari Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini ya Tuhan Engkau lah kekuatan kami Engkau lah sukacita dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan kau menyertai Dalam acara Ibadah online kami pada saat Sore hari ini Tuhan Pakai kami setiap hambamu Tuhan Yesus Untuk kami boleh mempersembahkan Bersama seluruh sedang jemaatmu Yang ada di rumah masing-masing Untuk kami dapat memuji dan menyembahmu ya Tuhan Menikmati hadiratmu Di dalam ibadah online pada sore hari ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Inasiru doa permohonan dan ucapan syukur kami Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Puji Tuhan Saudara Kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita Sampai saat sore hari ini Biarlah kita semua Tetap mempersembahkan syukur kita dihadapan Tuhan Melalui pujian kita, penyembahan kita Pengagungan kita kepada Tuhan Sebab dialah sumber sukacita Dan pengharapan bagi kita semuanya Puji Tuhan Kita angkat pujian Yesus Sukacitaku Haleluya, haleluya Yesus sukacitaku Yesus sukacitaku Yesus sukacitaku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Penolong dalam kesesakan Kau sangat terbukti Yesus sukacitaku Yesus sukacitaku Yesus sukacitaku Yesus sukacitaku Yesus kekuatanku Yesus sukacitaku Yesus sukacitaku Yesus sukacitaku Jiwaku bermegang Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Suka citaku Hanya di dalammu Katakan bersama Yesus Engkau suka citaku Yesus suka citaku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Penolong Dalam kesesakan Kau sangat terbukti Yesus suka citaku Yesus suka citaku Yesus suka citaku Yesus kekuatanku Penolong Penolong Kuangkat tanganku Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Dalam keadaanku Yang terjadi Yang terjadi Dalam keadaanku Suka citaku Hanya di dalam Hanya di dalammu Hatiku bersuka Hatiku bersuka Mengu Memuji 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 Suka citaku Hanya di dalam Hanya di dalam Hanya di dalam Hanya di dalam Kekuatan Kekuatan yang kita Kekuatan yang kita rasakan Dalam kehidupan kita Semua berasal dari Tuhan Yesus Yang sudah mengalirkan kekuatannya Suka citanya di hati kita semuanya Sehingga kita bisa melewati Hari demi hari Di tengah masa pandemi ini Harapan kita satu-satunya Hanya di dalam Yesus Tuhan kita Puji Tuhan Mari kita bersiapkan Hati kita Untuk bersama-sama Sementara kita menikmati Firman Tuhan Melalui pembacaan Yang kita akan bersama-sama Nikmati Kita siapkan hati kita Kita angkat satu pujian Hanya dekat Allah ku Rasa tenang Hatiku Hanya dekat Allah ku Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku Hanya dekat padamu Tuhan Ada kekuatan baru hanya dekat Kau lah perlindunganku Keselamatanku Keselamatanku Haleluya Ku ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmati Menikmati hadiratmu Menikmati hadiratmu Biarlah rohmu Tinggal dalam hidupku Sungguh Sungguh indah bersamamu Selamanya Hanya dekat Hanya dekat Allah ku Hanya dekat Allah ku Tuhan 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 ku sungguh indah bersamamu ku ingin selalu bersekutu denganmu menikmati hadiratmu biarlah remu tinggal dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya haleluya haleluya inilah pujian kami di hadapanmu ya Tuhan kami merindukan selalu dalam hidup ini dekat dengan pribadimu yang mulia sebanyak dekat dengan engkau kami boleh merasakan ketenangan di dalam hati kami ya Tuhan saat ini Tuhan kami merindukan firmanmu berbicara dalam hidup kami ya Tuhan sehingga kami boleh ditegukan melalui kuasa firmanmu yang sebentar kami boleh nikmati bersama-sama terima kasih Tuhan Yesus sujikan dan kuduskan hati kami agar firmanmu mau tinggal tetap dalam hati kami dan kami boleh melakukannya terima kasih Tuhan Yesus kami mendapatkan kekuatan yang baru dalam bersekutuan dengan pribadimu lewat kuasa firmanmu yang sebentar kami boleh baca bersama ya Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menekan syukuran doa kami amin puji Tuhan setelah-setelah yang kekasih saat ini berada di rumah masing-masing karena pandemi namun tidak mengalangi kita untuk kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan untuk bersama-sama kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan sehingga boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita semuanya puji Tuhan mari kita akan bersama-sama membuka kitab kita kita akan membuka dalam 1 Thessalonica 5 ayat 1 ayat 1 sampai dengan yang terakhir seperti biasa kita akan baca secara bergantian haleluya firman Tuhan suruh hari ini mengajarkan kita semuanya untuk senantiasa kita berjaga-jaga di tengah-tengah situasi pandemi ini pelindungan kita harapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus mari kita akan bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan saat ini demikian firman Tuhan berjaga-jaga tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam ayat 3 apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin mereka pasti tidak akan luput ayat 4 tetapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri ayat 5 karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan 6 sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar ayat 7 sebab mereka yang tidur tidur waktu malam dan mereka yang mabuk mabuk waktu malam 8 tetapi kita yang adalah orang-orang siang baiklah kita sadar berbaju cirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan 9 karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita 10 yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga entah kita tidur kita hidup bersama-sama dengan dia 11 karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan nasihat nasihat yang 12 kami menghormati mereka yang bekerja keras diantara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu 13 dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain ayat 14 kami juga menasihati kamu saudara-saudara tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertip hiburlah mereka yang tawar hati belalah mereka yang lemah sabarlah terhadap semua orang ayat 15 perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang ayat 16 bersuka citalah senantiasa 17 tetaplah berdoa 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu 19 janganlah padamkan roh 20 dan janganlah anggap rendah nubuat 21 ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik 22 jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan 23 salam semoga semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan 24 ia yang memanggil kamu adalah setia ia juga akan menggenapinya 25 saudara-saudara doakanlah kami 26 sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus ayat 27 demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara 28 terakhir bersama kita karena kasih Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu amin haleluya puji nama Tuhan haleluya demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara dan saat ini sudah dibaca bersama-sama kita semua boleh menikmati pembacaan firman Tuhan pada saat ini memberikan asiat kepada kita supaya kita di tengah-tengah kehidupan yang saat ini saling menegur saling menyapa satu dengan yang lain puji Tuhan saling memberikan penghiburan kepada satu yang lain di saat saudara kita yang mengalami tawar hati karena mungkin permasalahan yang dihadapi di masa pandemi ini mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain jangan sampai ada menghakimi saudara kita mungkin karena kamu dulu begini begitu jangan justru kita harus memberikan kekuatan memberikan dorongan memberikan semangat motivasi kepada saudara-saudara kita semua supaya bangkit tetap semangat menjalani kehidupan ini karena ada Tuhan yang hidup Allah kita yang hidup akan menyertai menolong setiap kehidupan kita semua yang sungguh-sungguh berharap kepadanya dan firman Tuhan menasihatkan kita harus memperhatikan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat saya sangat sedih saudara di saat mendengar saudara jika ada saudara yang mungkin saudara yang lain melakukan hal yang jahat melakukan kesalahan tidak memberikan pengampunan itu dalam saya hati saya pribadi itu saya menangis saudara karena jika kehidupan kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada saudara kita bagaimana Bapak kita yang di surga akan mengampuni kita sedangkan kita sendiri juga masih banyak kelemahan dalam hidupan kita Haleluya biarlah yang kita pikirkan itu sesuatu hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan itulah yang Tuhan kendaki Haleluya di tengah situasi yang sulit seperti ini tidak mudah saudara memang firman Tuhan katakan bersuka citalah senantiasa pujian tadi mengatakan Yesus sumber sukacita kita dia akan memberikan sukacita kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita bersukacita dasarnya apa saudara kita untuk bisa bersukacita karena Yesus menjamin keselamatan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan dia sudah mati berkorban dalam buat kita semua sampai mati di kawes salib itulah dasar yang membuat hati kita bersukacita entah Tuhan mau panggil kita setelah di vaksin atau di tengah perjalanan kita setelah di vaksin menjalani masa-masa pandemi ini namun kita satu hal yang yakin ya kematian orang-orang benar itu indah Haleluya ada satu jaminan keselamatan jika kita tetap di dalam jalan Tuhan di dalam iman kita kepada Tuhan Haleluya dan firman Tuhan menasihatkan tetaplah berdoa di tengah situasi yang sulit ini satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan akan limpahkan sukacitanya kekuatannya bagi kita untuk kita tetap terus berjalan maju Haleluya Puji Tuhan dan firman katakan mengucap syukurlah dalam segala perkara tidak mudah saudara untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala perkara di dalam segala keadaan yang seperti saat ini terjadi namun satu hal kita harus percaya akan firman Tuhan ini jika firman Tuhan berkata ini ini ada jaminan bagi kita semua Tuhan tidak hanya berfirman saja Tuhan selalu mengenapi setiap janjinya dalam setiap kehidupan kita Haleluya agar kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya dalam setiap kehidupan kita semuanya puji nama Tuhan firman Tuhan menasihatkan kepada kita pada saat ini supaya kita berjaga-jaga tentang waktunya kapan Tuhan datang kembali itu kewenangan Tuhan kedalatan Tuhan satu hal kita harus berjaga-jaga karena firman Tuhan katakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri tidak terduga kita siapkan hati kita sekitar kehidupan kita semuanya Haleluya entah kita nanti saat kita itu tidur bangun atau kita lakukan kegiatan apapun juga hati kita yang terpenting kita tujukan kepada Tuhan senantiasa sehingga jika hari itu tiba bukan merupakan satu jerat dalam kehidupan kita haleluya kerinduan kita bersama untuk kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali biarlah kedatangannya membuat sukacita di hati kita haleluya sehingga tidak ada lagi tetes air mata dalam pujian tabernak glori air mata hilanglah bila sampai di sana hanya pujian damai sentosa haleluya ada di sana di surga yang mulia yang kita rindukan semuanya akhir dalam perjalanan kehidupan kita kita semua merindukan sebab kita bersama-sama tetap hidup dalam pujian dan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan puji Tuhan haleluya biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita semuanya tetap kita semangat berharap penuh kepada Tuhan Tuhan mengendaki kita sepenuhnya mengharap kepada Tuhan tidak setengah-setengah tidak karena pengorbanan yang Tuhan berikan itu betul-betul sepenuhnya buat keselamatan dalam kehidupan kita untuk menebus setiap dosa kita semuanya sebab kita beroleh selamat puji nama Tuhan mari kita bersama-sama datang menyembah Tuhan bila setiap firman Tuhan termaterai dalam setiap hati kita semuanya menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semuanya kita pujikan apapun yang terjadi bila kita tetap menyembah Tuhan haleluya 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 apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik selalu yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik apapun yang terjadi apapun yang terjadi apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik ku sembah kau ku sembah kau ku sembah kau ku sembah kau Bapak ku rindu untuk menyenangkan apapun yang terjadi apapun yang terjadi apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik ku sembah kau ku sembah kau tak dapat ku membalas kasihmu ku sembah kau 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 tak dapat ku membalas kasihmu ku sembah kau Ku sembah kau, ku sembah kau Bapak, ku rindu selalu menyenangkan Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau Tak dapat ku membalas kasihmu Ku sembah kau, ku sembah kau Bapak, ku rindu selalu menyenangkan Ku rindu, ku rindu selalu menyenangkan Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan Haleluya Mari kita datang menyembah Tuhan Karena tidak ada sesuatu yang patut kita persembahkan kepada Tuhan Selain kehidupan kita Kita bawa kepada Tuhan Untuk kita boleh persembahkan kepada Tuhan Sebagai suatu persembahan yang hidup Lagi kudus dihadapannya Haleluya Ku sembah kau Tuhan Haleluya Kami tinggikan Engkau Tuhan Kami akukan Engkau Terpucilah nama-Mu Tuhan Kekal selama-lamanya Haleluya Kekal selama-lamanya Kekal selama-lamanya Lalu Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kami agungkan engkau Tuhan, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami ingin mengasihimu dengan lebih sungguh ya Tuhan. Kami sembah kau Tuhan Yesus, Haleluya. Alhamdulillah, engkau ajaib Tuhan, Alhamdulillah. Kuasamu besar, engkau layak terima pujian, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 Engkau besar, Engkau mulia Kami menyembah-Mu Tuhan Kami akukan Engkau Tuhan Yesus, haleluya 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 Yesus, engkau kekuatan ku Tuhan Engkau suka cita ku Tuhan Engkau pengharapanku, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya Terpucilah namamu, Tuhan Engkau lah kami, Amu Engkau batu ditinggikan dan diakukan Haleluya 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 Kasih-Mu besar, Tuhan Haleluya, haleluya Kuasa-Mu besar Kuasa-Mu besar Engkau mulia Haleluya Kuasa-Mu 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 Acap segala perbuatan-Mu Tidak bisa terselami oleh akal pikiran kami Sebagai manusia Setelah itu kami menyembah-Mu Tuhan Haleluya 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 Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih